Intro Hey yo selamat datang kembali di channel saya Saya Dan Hari ini saya akan bahas soal Uji coba ujian nasional ya Atau yang dikenal dengan nama Ucun ya DKI pusat 2017-2018 ya Yang sudah diselenggarakan 20 Februari Yang lalu ya Sudah hampir seminggu Oke ini soal nomor satunya Jadi langsung aja ini nomor satunya Paket A Hasil dari ini kali ini Kurang ini bagi ini adalah titik-titik Nah kita dahulukan dulu yang operasi perkalian Dan operasi pembagian Baru yang terakhir baru dikurang Jadi ini selesaikan dulu Min 12 kali 3 berarti Min 36 Terus ini Min 18 dibagi Min 3 min bagi min plus Berarti tambah 18 bagi 3 berarti 6 Min 36 tambah 6 berarti min 30 Berarti jawabannya adalah B Ya Soal nomor 2 Hasil dari 5 2 petujuh dikurang 2 1 ke 4 bagi 3 1 ke 2 adalah titik-titik Nah ini juga sama Kita dahulukan dulu yang kali Bagi Baru tambah kurang Jadi ini kita kerjakan dulu Lebih mudahnya kita ubah menjadi pecahan Biasa ya 2 1 per 4 berarti jadi 9 per 4 Oke Bagi Nanti kita jadikan kali Ini kan 3 1 per 2 berarti 7 per 2 dibalik berarti 2 per 7 Ya ini kalau disederhanakan Ini coret-coret Dari 9 per 2 kali 7 14 Oke Depannya Depannya itu masih ada 5 2 per 7 Jadi Kalau ditulis lengkapnya 5 2 per 7 Dikurang 9 per 14 Ya Kita samakan dulu penyebutnya Ini Jadi 5 4 per 7 Eh per 14 ya 14 E dikurang 9 per 14 Berarti nanti akan hasilnya Ini jadi min Jadi 5 Min Min 5 per Min 5 per 14 Berarti kalau dihitung Ini berarti Kita jadikan 4 ya 4 1 Berarti 4 1 kan 14 per 14 14 kurang 5 itu berarti 9 per 14 Jadi 4 9 per 14 Apakah ada Oke ada ya Jawabannya adalah B Nomor 3 Hasil dari ini adalah Titik-titik Nah untuk selesaikan ini Kalian perlu ingat Sifatnya ya Kalau kali Berarti pangkatnya ditambah Kalau bagi Berarti pangkatnya ditambah Jadi ini bisa langsung aja Kita Tuliskan Yang atas dulu kita tuliskan Berarti pangkatnya ditambah Berarti Z Pangkat min 8 Tambah 6 Berarti 2 Per Z pangkat Min 3 ya Nah Kalau dibagi Berarti pangkatnya dikurang Berarti Z Min 2 Dikurang Min 3 Kurang-kurang Ditambah Berarti jadi Z Pangkat Min 2 Tambah 3 Z pangkat 1 Alias Z doang Berarti jawabannya adalah B Oke Nomor 4 Hasil dari Ini 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 Adalah Titik Titik Oke Kita lihat Opsinya Opsinya semuanya akar 2 Berarti kita sederhanakan dulu Yang akar 8 Akar 18 Akar 32 ya Kita sederhanakan Yang ada memuat angka 2 Berarti Akar 8 itu adalah 8 itu 4 kali 2 Kalau di akar berarti 2 Dikali 2 akar 2 ya Karena 4 kali 2 ya Dikurang Ini 4 Tetap 18 18 itu yang ada 2 nya Berarti 9 kali 2 Akar 9 berarti 3 Berarti 3 akar 2 Lalu ditambah 3 2 Berarti 16 kali 2 ya 16 kali 2 Berarti 16 di akar jadi 4 Berarti 4 akar 2 Nah ini jadi 4 akar 2 Dikurang 4 kali 3 12 akar 2 Ditambah 4 akar 2 Oke Tinggal hitung aja 4 4 8 8 kurang 12 Berarti Min 4 akar 2 ya Kalau sudah sama Tinggal kita Jumlakan Atau kurangkan Yang bagian Depannya Koeficiennya Min 4 akar 2 Berarti jawabannya A Nomor 5 Bentuk sederhana Dari 6 per 3 Min akar 7 Adalah titik-titik Nah ini Bentuk sederhana Sederhana Itu sama juga Dengan Maksud kalian Merasionalkan ya Jadi Tinggal kalian Kalikan dengan Sekawannya saja 3 Min akar 7 Berarti Kalikan Sekawannya Adalah 3 Tambah Akar 7 ya Ini yang kita sebut Dengan Merasionalkan 3 Tambah Akar 7 Oke Yang atas Tidak usah Dikalikan Buat dalam kurung saja Karena sesuai Pilihan gandanya 3 Tambah Akar 7 Per Kita selesaikan Yang bawah Kalau bentuk Seperti ini Seperti ini Tinggal depan Kaya depan 3 Kaya 3 9 Belakang Kaya belakang Akar 7 Kali akar 7 Min 7 Berarti nanti Hasilnya adalah 6 3 Tambah Akar 7 Per 2 ya Lalu 6 Bagi 2 Itu 3 Berarti yang paling sederhana Adalah A ya 3 Buka kurung 3 Tambah akar 7 Nomor 6 Perhatikan gambar Pola berikut Oke Ini 2 lingkaran Dan seterusnya Banyak lingkaran Pada pola ke 20 Nah ini banyak nih Kalau kita lanjutkan terus ya Jadi kita akan cari polanya Ini 1 2 Berarti Kalau pakai lumus persegi panjang Berarti 1 kali 2 Kalau ini 2 kali 3 Kalau ini 3 kali 4 Ya ini 4 kali 4 kali 5 Ya Berarti pola ke 20 Berarti 20 Kali 21 Ya 1 itu 1 kali 2 2 itu 2 kali 3 3 itu 3 kali 4 4 itu 4 kali 5 Berarti Kalau 20 Berarti 20 Kali 21 4 200 Berarti jawabannya B Nomor 7 Suku ke 50 Dari 7 5 3 1 Adalah Titik-titik Nah ini kan berkurang 2 Ini berkurang 2 Ya kita cari rumus UN nya dulu ya Dengan cara Cepatnya Berkurang 2 terus Berarti Min 2N Terus 7 dikurang Min 2 7 kurang Min 2 Berarti 7 tambah 29 Berarti tambah 9 Oke ini rumusnya Terus kita diminta Yang ke 50 Berarti dengan kata lain Adalah U 50 ya Ya tinggal Masukkan 50 saja Min 2 Dikali 50 Tambah 9 Min 2 Kali 50 Min 100 Min 100 Tambah 9 Berarti Min 91 Berarti jawabannya A Nomor 8 Setiap hari iman menabung sebesar 5 ribu Jika hari ini tabungan iman RP 12.500 Besar tabungan iman 13 hari yang akan datang adalah titik-titik 13 hari Ya sekarang dia 12.500 Ya Kita harus tambahkan dengan 13 hari yang akan datang Sehari dia 500 berarti 13 hari yang akan datang berarti 13 dikali 500 Ini akan menjadi 13 kali 5 65 Jadi 6.500 Ditambahkan 12.500 Ya berarti 18.000 Oke berarti jawabannya ada ya A Sip ya Nomor 9 Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian Setiap bagian dipotong menjadi 2 Dan seterusnya Jumlah potongan kertas setelah potongan ketujuh adalah titik-titik Nah ini saran saya lebih baik kita dengan cara manual saja ya Daripada kita gunakan rubus geometrinya ya Jadi manual saja Potongan pertama dia akan jadi 2 Potongan kedua ini potongan pertama Potongan kedua dia akan jadi 4 Potongan ketiga dia akan jadi 8 Potongan keempat dia akan jadi 16 Potongan kelima berarti kali 2 lagi 32 Potongan ke enam kali 2 lagi 64 Berarti potongan ketujuhnya kali 2 lagi berarti 128 Jadi jawabannya adalah D Nomor 10 Fajar menabung sejumlah uang di bank Pihak bank memberikan bunga sebesar 18% per tahun Setelah 8 bulan Tabungan Fajar menjadi 6.720.000 Tabungan awal Fajar adalah titik-titik Nah kita akan cek dulu 8 bulan itu dapat berapa persen Kita hitung persen naselnya ya Ini kan 18% itu per tahun 8 bulan berarti 8 Per 12 1 tahun Kali 18% Ini kecilkan bagi 4 dapat 2 bagi 4 dapat 3 3 dengan 18 6 6 kali 2 berarti 12% Oke Awal Awal itu selalu 100% Berarti karena yang ditanya awal Berarti awal Itu adalah 100% Dibagi dengan 100% ditambah bunganya ya Ini bunga ya 100% ditambah bunga berarti 112 Lalu kita kalikan dengan uangnya 6.720.000 ya Oke tinggal hitung aja Ini bagi ini dapat 6 ya Berarti 6 112 dengan 672 itu 6 60.000 kali ini berarti jawabannya adalah 6 juta Pas ya 6 juta Oke jadi jawabannya B Ya kalian juga bisa cari Secara manual dari pilihan ganda yang ada Kalian coba hitung 8 bulan dapat berapa Lalu tambahkan Yang sesuai dengan 6.720.000 itu berapa Kalian juga bisa seperti itu ya Nomor 11 Sebuah model pesawat panjangnya 48 cm Dan lebarnya 40 cm Jika panjang sebenarnya 30 meter Maka lebar pesawat sebenarnya ada Ya oke ini langsung kita perbandingkan aja ya Ini berhubung ini sudah cm cm Dan ini meter Berarti jawaban akhirnya juga meter Jadi kita tidak usah mengubah satuannya Jadi langsung aja 48 ini panjangnya Perlebarnya 40 Itu akan sama dengan yang sebenarnya 30 Per Yang sebenarnya misalkan X Nah tinggal kita sederhanakan aja 48 4 Kita bagi berapa dulu Bagi 4 dulu ya Bagi 4 dapat 12 Bagi 4 dapat 10 Oke Terus kita kecilkan lagi Kecilkan lagi Ini bagi 2 Bagi 2 dapat 6 Ini bagi 2 dapat 5 Oke Sama dengan 30 Per X Nah 6 dengan 30 itu juga bisa dikecilkan Berarti nanti kita akan peroleh 1 per 5 Sama dengan 6 5 Berarti 6 35 5 per X Berarti X nya adalah 5 kali 5 25 Jadi panjang Eh bukan panjang Jadi lebar pesawat sebenarnya adalah 25 meter Berarti jawabannya D ya Nah ini kerjakan dengan Konsep perbandingan saja Oke Nomor 12 Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 40 orang Dalam 8 bulan Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 5 bulan Diperlukan tambahan pekerja sebanyak Titik-titik Nah ini kalau kita tuliskan Skemanya Perhatikan 40 orang Itu 8 bulan X orang Dalam waktu 5 bulan Nah ini adalah perbandingan balik nilai Kalau balik nilai Prinsip kerjanya kita kali lurus ya Kita kali lurus Jadi ini kali ini Jadi 40 Kali 8 Akan sama dengan 5 kali X Berarti 5 X Dengan cepat kita akan bisa menghitung Nilai X nya adalah 40 kali 8 Dibagi 5 Berarti 40 bagi 5 8 8 kali 8 64 Tapi ini belum selesai Ini adalah total pekerja yang diperlukan Yang ditanya adalah Tambahan Pekerja 64 sekarang Mula-mula 40 Berarti Yang perlu ditambah adalah Kurangkan 64 Dikurang 40 Berarti 24 Berarti jawabannya adalah D Oke Oke Jadi sementara Sampai disini dulu Biar videonya tidak kepanjangan Ini sudah 12 soal Kalian tunggu saja Lanjutan di video Selanjutnya Oke Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax